Peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 merupakan momentum untuk mengevaluasi kondisi alat utama persenjataan atau alutsista yang dimiliki TNI supaya lebih bagus lagi Namun sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa terlebih dahulu untuk klik like dan subscribe channel ini ya biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air Panglima TNI Marsikal Hadi Jakjanto menyatakan peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 merupakan momentum untuk mengevaluasi kondisi alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dimiliki TNI Hal itu ia sampaikan dalam merapat kerja Komisi 1 DPR dengan Panglima TNI dan Kepala Staff Angkatan Laut yang membahas peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 Saat ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi tentang kondisi alutsista TNI khususnya kapal selam yang dimiliki TNI Angkatan Laut dan Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melanjutkan modernisasi kapal selam kata Hadi Kamis Ia mengatakan peristiwa itu juga menjadi pelajaran berharga bahwa tugas seorang prajurit TNI mengandung resiko yang sangat tinggi disamping untuk menghadapi musuh juga harus menghadapi kondisi alam yang bukan menjadi ruang hidupnya sebagaimana dialami para awak kapal selam kata Hadi Ia menuturkan penggelamnya KRI Nanggala juga merupakan kehilangan besar karena TNI tidak hanya kehilangan alutsista tetapi juga kehilangan 53 prajurit terbaik yang gugur dalam peristiwa itu Ia menyebut pemerintah telah memberikan penghargaan atas pengabdian para prajurit dengan memberikan kenaikan pangkas satu tingkat lebih tinggi serta tanda jasa bintang Jalasena Selain itu, pemerintah juga memberikan beasiswa kepada putra dan putri prajurit yang gugur hingga tingkat S1 Seluruh hak waris juga telah diberikan ujar Hadi Seperti diketahui, KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam pada Minggu 25 April 2021 setelah sempat dinyatakan hilang kontak di perairan Bali pada Rabu 21 April 2021 Sebanyak 53 personil KRI Nanggala pun dinyatakan gugur dalam peristiwa tersebut Saat ini, TNI AL Tengak berupaya untuk mengangkat badan KRI Nanggala 402 yang tanggalam